Akibat diterjang banjir bandang, kawasan wisata Pantai Gemah di Tulung Agung Jawa Timur rusak parah. Selain merusak infrastruktur dan sejumlah warung, banjir juga mengerus tanah di kawasan pantai. Sehingga saat ini kawasan wisata Pantai Gemah ditutup sementara. Pemirsa, inilah kondisi Pantai Gemah di desa Keboireng, kecamatan Besuki, Tulung Agung Jawa Timur. Pasca diterjang banjir bandang pada minggu malam. Pasca banjir terlihat lubang-lubang di tanah bekas gerusan air dan merusak infrastruktur dan warung-warung milik warga. Salah seorang pemilik warung, Nettie Oktaviana, menyatakan banjir tidak bisa menyelamatkan barang-barang di warung karena kondisi hujan teras dan akses menuju Pantai Gemah tertutup longsor. Akibatnya barang-barang perlengkapan warung dan seluruh dagangannya hanyut terbawa banjir. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulung Agung, Bambang Ernawan, menyatakan proses revitalisasi Pantai Gemah pasca banjir ini akan dilakukan secepatnya. Saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar salah satu tempat wisata unggulan Tulung Agung ini bisa segera selesai.